Intro Cikal bakal berdirinya Universitas Gajah Mada bermula dari pendirian Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tahun 1946. Nama Gajah Mada ini diusulkan oleh Mr. Budiarto. Untuk pertama kalinya, kuliah umum dibuka oleh Prof. Sunorjo Kalopaking dengan judul Pemandangan Sosiologis Tentang Perubahan Dalam Masyarakat pada 13 Maret 1946. Pada awalnya, Balai Perguruan Tinggi berada di pagelaran keraton dengan dua fakultas, yaitu Fakultit Hukum dan Ekonomik dan Fakultit Sastra, Filsafat, Pedagogik dan Kebudayaan. Sampai pada tanggal 19 Desember 1948, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada tutup untuk sementara karena terjadi agresi militer dua Belanda di Yogyakarta. Pada tanggal 20 Mei 1949, diadakan Rapat Panitia Perguruan Tinggi di Pendopo Kepatihan Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sutopo, dan dihadiri oleh Sri Sultan Hamung Kubwono IX, Prof. Dr. Krijono, Prof. Dr. Sarjito, Prof. Insinyur Wekso Diningrat, Prof. Insinyur Harjono, Prof. Sugardo, Wakil Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan Selamat Sutikno SH sebagai ahli keuangan. Dalam rapat tersebut disepakati untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Sri Sultan Hamung Kubwono IX meminjamkan Siti Hinggil, Pak Gelaran, Dalem Wijilan, dan Mangkubumen sebagai tempat perkantoran dan perkuliahan. Pada tanggal 1 November 1949, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Pertanian, dan Farmasi secara resmi dibuka dan menempati Kadipaten Mangkubumen, Ngasem. Pada tanggal 2 November 1949, Fakultas Teknik, Akademik Ilmu Politik, dan Fakultas-Fakultas Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dibuka. Pada tanggal 19 Desember 1949, secara resmi Republik Indonesia memiliki perguruan tinggi nasional dan perletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno. Sedangkan, rancangan Gedung Pusat UGM dibuat oleh Insinyur Hadi Negoro. Di balik bangunan Gedung Pusat UGM yang megah, anggun, dan berwibawa ada sejumlah nilai dan makna yang ingin diwasiatkan oleh para pembangunnya pada generasi berikutnya. Semula, Gajah Mada masih kuliahnya di Kraton. Pada waktu itu, oleh Sri Sultan Amukku Pusat UGM dibinjami tanah yang namanya tanah gula sumur. Gula itu tanah yang sangat luas. Kemudian sumurnya itu di Fakultas Geografi. Mengapa dibangun Gedung Pusat ini? Apa maknanya? Para pendiri Gajah Mada hanya ingin mengatakan begini. Seperti kita dijajah 350 tahun, kita tidak bisa mendirikan apa-apa. Seperti gula. Tanah yang sangat luas tidak ada bangunannya. Kemudian dibangun Gedung Pusat ini, itu seperti proklamasi, baru setelah itu kita membangun. Maka Gedung Pusat ini seolah-olah simbol membangun peradaban baru di Indonesia. Tapi kalau ditanya siapa arsiteknya, arsitek Gedung Pusat ini adalah Pangeran Antinegoro. Ini ada kisah menarik dibalik Gedung Pusat. Pada masa itu, Indonesia sedang diboykot oleh Gedung Belanda. Sehingga, kalau semula, biasanya Gedung-gedung itu dibangun bekerjasama dengan arsitektur-Arsitek Belanda. Tapi pada masa itu, kita diboykot. Justru karena diboykot itu, Bung Karno dan kawan-kawan ingin menunjukkan pada dunia bahwa arsitek Indonesia mampu membuat kebangunan karya arsitektur yang tidak kalah dengan arsitek-arsitek dunia lainnya. Inilah hasil karya Pangeran Antinegoro. Anda bisa lihat, pada masa itu Pangeran Antinegoro memadukan berbagai unsur. Ada unsur Eropanya, Anda bisa lihat pilar-pilarnya. Ada unsur India atau Timur Tengah, Anda bisa lihat. Pangeran Antinegoro memadukan karya arsitektur yang merupakan puncak-puncak beradaban dunia masa itu. Itu memberi inspirasi pada kita di dalam dunia akademik. Harusnya kita mampu menggali puncak-puncak keilmuan dari berbagai penjuru dunia. Tapi tidak kalah penting adalah melakukan adaptasi, peribunisasi dengan ilmu-ilmu yang ada di Indonesia. Sehingga bangunannya kokoh, tapi artistik. Itu menggambarkan gacah mada, kokoh, kuat, tapi tetap artistik. Ada keseimbangan dalam hidup. Ada balance dalam hidup. Atap gedung pusat yang awalnya direncanakan berbentuk datar, namun beberapa anggota senat berpendapat lain karena bentuk atap seyukyanya lebih mirip dengan atap bangunan-bangunan zaman Majapahit. Gedung pusat UGM dari sudut pandang bentuk elemen, struktur, ukuran, dan bahan memiliki filosofi tersendiri. Pemilihan bentuk kolom bulat menunjukkan pemilihan yang arif dalam mengadopsi arsitektur tradisional. Perubahan bentuk kolom dari persegi menjadi bulat menggabarkan proses pematangan mahasiswa. Di mana, pada saat awal masuk menjadi mahasiswa, cara pemikiran maupun perilaku masih bersudut-sudut membawa karakter asalnya. Maka, setelah mengalami pembelajaran di UGM, telah menjadi sarjana yang tangguh dengan mengedepankan objektivitas ilmiah dan nasionalisme. Pelapis luar kolom dasar berupa ampiangan kerikil kasar menggambarkan cara pemikiran yang masih kasar, belum berkemampuan melakukan penelaahan masalah secara deduktif, induktif, maupun cara-cara berpikir yang objektif pada saat awal masuk ke dalam kawas canda di muka UGM. Setelah menjadi sarjana, cara berpikir maupun menyampaikan pendapat pada saat meninggalkan UGM digambarkan dengan penutup kolom yang halus dari bahan teraso. Pemilihan jarak antar kolom 3,6 sungguh sangat tarif. Jika ditinjau dari dasar filosofis, 3,6 terdiri dari angka 3 dan 6, yang bila dijumlah akan menghasilkan angka 9. Suatu angka tertinggi dalam sistem angka berbasis 10 dan juga suatu angka istimewa karena dikalikan berapapun jumlah akhirnya tetap 9. Kalau Anda perhatikan, ini pintunya, pintunya ada 7. 7 dalam bahasa Jawa itu berarti itu. Pitu itu bermakna pituto, pituto dan pitulungan. Di sini mengajarkan di Gajah Mada banyak pituto lukur, artinya ajaran-ajaran yang mulia. Pituto, kalau Anda masuk Gajah Mada, akan mendapatkan petunjuk orientasi kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhiran. Pituto, pituto dan pitulungan. pitulungan. Gajah Mada idealnya memberi pertolongan kepada kisivitas akademikannya, kepada masyarakatnya, kepada bangsa, kepada negara, dan kepada umat manusia di dunia. Luar biasa filosofinya. Di lantai 2, coba Anda lihat, di sana ada 5 pintunya, menggambarkan Pancasila. Memang dasarnya Gajah Mada adalah Pancasila. Kemudian nanti 3, 1. Pada puncaknya adalah 1. Kembali ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini seperti segitiga. Segitiga itu suatu bangunan yang sangat kokoh. Konstruksi yang sangat kokoh. Tapi ujung-ujungnya harus kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebangunan ini terletak di kawasan bulat sumur yang tadinya dari tidak ada apa-apa menjadi bermakna membangun peradaban baru Indonesia. Di sinilah dulu puncak-puncak peradaban Indonesia dibangun, kerajaan-kerajaan di Indonesia dibangun di daerah sekitar sini. Sisi utara dan selatan pada gedung pusat UGM memiliki kemiripan yang sama. Secara filosofis, mengacu pada dua polar kebudayaan masyarakat Jawa yang menghormati Gunung Merapi dan Laut Selatan. Sehingga, dalam pembangunannya, gedung pusat UGM tidak memiliki teras belakang, melainkan memiliki dua teras depan yakni di sisi utara dan selatan. Di setiap sudut, itu ada kala makara. Kala itu waktu, makara itu totem-totem binatang-binatang masa lalu atau binatang korban. Tampaknya sang arsitek ingin memberikan pada orang-orang yang melihat Gajah Mada bahwa Gajah Mada dimaksudkan untuk menghubungkan antara yang lalu dan yang masa depan. Itu makna pertama. Makna kedua, di depannya itu setelah bangunan ini berdiri, ditanami pohon prak. Pohon prak itu di dalamnya atau di sana biasanya ada maklum-maklum halus kalau dalam tradisi Jawa. Kenapa ditanam di depan kala makara? Sebenarnya, tok-tok gajah Mada paham betul itu. Bahwa di dunia ini ada yang sekalang, ada yang miskalang, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang doir, ada yang batik. Mayu itu bisa berarti hidup, hayu itu bisa berarti hidup. tapi ayu itu bisa berarti juga cantik. Artinya, menghidupkan dan mempercantik dunia. Mengasah, menisir, budi artinya mengolah. Akal pikiran. Memasuk malani bumi atau nahi munggar. Kita bisa cegah atau mengikirkan pemunggar. Ini ajaran uhur dari Jawa tentang pintu yang tujuh. Bilar-bilar ini dari bawah ke atas, kemudian Anda bisa lihat ke atas. Itu seperti pohon. Anda bisa lihat pohon papirus. Papirus itu pohon kehidupan. yang menarik di bagian bawah ini, ini ada pikiran ular. Kalau ular, dalam simbolisme barat, ular itu dikambarkan sebagai simbol ilmu pengetahuan. Anda bisa lihat, di parmasi itu simbolnya masih jelas dengan ular. Artinya ular itu sebagai simbol pengetahuan. Artinya dengan ilmu pengetahuan, pada akhirnya kita akan mencapai keabadian. Keberadaan pohon bodi di depan gedung pusat UGM sebagai simbolisasi tempat bertapa sang Buddha Gautama. Bermakna agar UGM bisa memberikan pencerahan dan selalu dalam kemuliaan. Untuk menangkap filosofi suatu karya arsitektur, tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungannya. Bahkan di lingkungan UGM ini menarik sekali. Di tanam, cemara tujuh. Melambangkan sifat sabto resip. Tujuh sifat begawan yang berkodian. Yaitu, cucur, enggan berbuat jahat, enggan mengingkari janji, enggan barang yang tidak halal, tidak suka pujian, tidak suka kepada yang kotor, tidak menyukai kemewahan. Inti dari sabto resip adalah sketis sebuah ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang begawan, kajak mada seharusnya tidak mudah tergoda oleh tujuh rayu kehidupan duniawi semata. Pada akhirnya, gedung pusat universitas gajah mada telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui keputusan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 349 garis miring KEP garis miring 2012 tentang penetapan cagar budaya. Gedung pusat UGM saat ini telah menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting universitas, baik yang menyambut bidang akademik maupun non-akademik, serta menjadi tempat tujuan kunjungan tamu-tamu penting universitas. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!